Intro Sahabat Kompas.com COVID-19 di Korea Utara dilaporkan telah merenggut 50 nyawa dan lebih dari 1 juta orang mengalami demam sejak kasusnya pertama kali dilaporkan pekan lalu Wabah terus merebak meskipun pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan lockdown nasional sebagai upaya memperlambat penyebaran virus di populasi yang tidak divaksinasi itu Kim Jong-un geram dengan penanganan pandemi COVID-19 di negaranya Ia mengkritik keras pejabat kesehatan atas apa yang disebutnya kegagalan pencegahan epidemi terutama kegagalan untuk menjaga apotek tetap buka 24 jam guna mendistribusikan obat-obatan Kim lantas memerintahkan tentara untuk turun tangan dan membantu menstabilkan pasokan obat-obatan di Pyongyang dengan cepat Kim Jong-un menilai kegagalan mendistribusikan obat-obatan dengan benar adalah karena pejabat kabinet dan sektor kesehatan masyarakat belum bekerja keras serta tidak mengenali dengan benar krisis yang terjadi saat ini Dikutip dari AFP sistem perawatan kesehatan Korea Utara adalah salah satu yang terburuk di dunia Para ahli mengatakan peralatan rumah sakit Korea Utara tidak lengkap hanya terdapat sedikit unit perawatan intensif dan tidak ada obat perawatan COVID-19 atau pengujian massal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.